Intro Bismillahirrahmanirrahim Star dari Pelawangan Video ini insyaallah no cut Tanpa di cut untuk sampai di Puncak Surono, Gunung Selamet Tapi kalau memorinya muat Kalau memorinya gak muat ya terpaksa di cut Yuk kita coba Berapa menit Perjalanan kita Dan seberapa terjal jalurnya Bismillah Gas Sambil Ngeliat aja sih Seberapa lambatnya jalanku Seberapa lama Video ini Durasinya Selama itu memorinya masih muat Selama itulah perjalanan saya untuk sampai ke puncak dari Pelawangan Sebenernya ada Rencana bikin Video kayak gini No cut itu dari Dari base camp malan guys Sampai puncak Cuma karena ya Mustahil banget sih kalau Memorinya yang gede sekalian Kalau memorinya yang gede sekalian ya baru Mungkin bakal Kuatlah Untuk sampai ke puncak dari base camp Tanpa di cut Tapi gue yakin pasti penontonnya Ceduh sih Nah kalau ini Palingan cuma setengah jam Atau lebih Sebisa mungkin video ini No cut Tanpa di cut Meskipun nafas ngap Ini bawa kamu aja Aduh Baru juga 10 meter Suara sedikit mendukung guys Meskipun tadi keliatan kabut Dan Summit kita kesiangan Tapi Tadi udah DM-DM-an sih Sama yang di atas katanya sih Kamu sampai puncak Baru mau dikasih laton awan Percaya gak? Eng Bentar aja di atas Oh gitu Dapet bagus tapi Mantap Mantap Bagus kita tapi nanti Gue tanya kayaknya No cut Sampai puncak Meskipun nafas ngap Halo guys Itu gunung Tindarung Sunding Merapi merbabuk Kelihatan semuanya Ya gimana gunung nomor 1 Di Jawa Tengah nih bos Single dong Saya ingatkan lagi video ini No cut Jadi kalau kalian bosan menontonnya Bisa di skip 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 Langsung ke puncaknya aja Woh Keputана Berusan Boleh 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 Bukan Broza Gua Oui bernama Puncak Surono kenapa dinamanya Puncak Surono kan jawab banget nama Surono itu bukan bukan jadi dulu kabarnya Alkisa menceritakan dulu ada seorang pendaki yang mendaki Gunung Selamat sampai ke puncaknya terus kemudian menginjak batunya seperti ini terus kemudian sampai kekawah Gunung Selamat pendaki tersebut bernama Kang Surono kabarnya seperti itu jadi makanya dinamakan Puncak Surono seperti itu sahabatnya di Puncak meninggal disana pakai dinamakan Tugu Yuda itu kerinci disini mah Surono itu banyak sekali tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang dinamai berdasarkan apa ya orang-orang tertuanya disitu kayak nama jalan gitu kan berdasarkan nama-nama pahlawan gitu kan kayak nama-nama gang berdasarkan nama-nama kiaimu sholahmu kayak nama masjid berdasarkan pondok dari kiaimu dulu menimba ilmu gitu aduh kurang lebih sempurna itu ini udah berapa menit sih 5 menit oke udah sepupat jalan lumayan kalau pendagian kemarin menuju ke puncak ini memang sekitar setengah jam lebih bahkan kamu kok lewat sini sah ini batunya pada labil semua ini guys guys nah kan katanya pada labil masih tira tapi malu tuh selamat anda mendapat kabut anjing aduh kasihan di lu salah siapa kesiangan insya Allah sabar-sabar udah tak DM kok katanya sih nanti kalau kamu sampai puncak baru dapet lautan awan katanya oke ayo cokl semangat cokl ya kalian yang aduh 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 yang tadi di bawah kita itu bukan sih iya yang kemarin yang di pasir dulu yang waktu di pasir, yang ketawai sama mas yang dulu banget bareng itu ee, yang ketendanya kedawanya saya bukan, yang di pas 5 pas 7 yang berangkat di pos lima soalnya ada dua orang temunya itu ga kuat kayaknya di pos tujuh yang ga kuat itu yang pos tujuh? iya yang dua orang itu di bawah? iya yang dua yang kemarin Mas Nawa yang suruh berangkat iya tapi ga berangkat bareng kalian ngejek kan? iya ya ga kan? ya udah gapapa lanjut lanjut di pos tujuh ya? iya nanti tak mampir pindah kopi waw enak banget ngomongnya abangnya dimana bang? yang kemarin yang dari itu kok yang kemarin semua ya? kok saya ga hafal yang dari? Brokerto Monosoblo iya 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 gimana Mas? dari Seoul Seoul Korea Utara iya Mas iya Mas aduh yang satunya mas yang satunya mas yang satunya itu niseng tak tinjal sama saya iya iya repot si Agung itu memang banyak ya Mas Lampung Yuno Lampung Lalu Lampung Sumatera ya cerjas lagi mananya lagi iya Sumatera mananya tanya Sumatera oh gitu iya bener 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 gimana di atas? bagus? lagi bagus dingin banget Mas dingin banget? makanya saya pake jaket tebal dan jaket kuwit hahaha ayo saya tak lihat puncak dulu 8 menit guys ayo ayo berapa menit ini kita sepain puncak ayo Mas ayo Mas kan kabut menyerang bung dah kemarin dah kemarin dah kemarin dah kemarin rasanya ya langsung lupa kantor padahal ngobrol sepanjang jalur ini bawang apa ya? melerang paling dari bawah tapi ya enggak kabut bersih jernih banget sesuatu yang sangat kerindukan saya dia kayak apa Iya sih tapi saya pernah bau kayak gini apa ya nggak tahu lah bau napas sendiri paling emang kalau ngevlog knock up itu muka jelek ya kelihatan jeleknya kalau ini memang jelek dari lahir Coba kalian kalau lihat foker-foker cewek gitu misalnya yang nukat tanpa dipotong kelihatan banget muka jeleknya kalau dikat kalau dipotong kan dia bisa milih yang cantik gua masukin yang jelek gue kalah tapi kalau yang nukat tanpa dipotong sama satu jam sama dua aja aja k Tobody air mineral terus roti-roti susu sama penjualan eh pelengkapan rekod kamera hp dompet barang-barang penting itulah yang kita bawa sebenarnya nggak perlu sih bawa kayak gini juga kalau memang sampai deket cukup bawa air aja cuma ini karena perlu dan mengantisipasi hujan mengantisipasi lapar bawa roti bawa jajan bawa jajan segala macem nyatanya kabut banyak orang bilang nggak mungkin hujan Bang cerah banget hari pagi ya okelah tapi kamu bukan Tuhan gitu nyatanya lihat dan terkadang sering banget pendaki terlalu menyepelekan ibarnya kayak musim kemarau nih nggak bakal hujan musim kemarau panas banget nih bakal hujan Iya kalian bisa mikir gitu tapi kalian bukan Tuhan lainnya bisa menentukan cuaca meskipun ada BMKG ada segala macem yang menunjukkan gunung ini bro gunung cuacanya nggak bisa ditebak saya kayak gini juga kemarin turun dari Semeru bikin video ngasal tinggal ngomong hampir satu juta viewers karena saya sendiri kabut jadi kayak gini jadi kayak filmnya tuh horor banget nih orang menantang banget nih orang gitu jadi banyak penontonnya ini juga saya sendiri siapa tau penontonnya banyak puncak sejati kawah samperin semua Oh iya guys selamanya video ini adalah ukuran saya bawa depan kalau saya nggak bawa depan nggak bawa karir nggak beban mungkin ya bahasa sombongnya itu mungkin lebih cepet dari ini bahasa sombongnya cuma keukuran kita sambil ngevlog juga sih kalau nggak sambil ngevlog juga mungkin bahasa sombongnya itu lebih cepet dari ini gitu tanah merah disini kalau kamu mau ngambil buat diasan apa buat diasan aquascape kasih ikan cana gitu kan tips menjagi gunung selamat di summitnya satu semangat dua enggak boleh ngevlog juga jangan ngevlog juga jangan ngevlog batu-batu yang labil kamu harus bener-bener pintar cari jalur karena kalau mau lihat tuh sering masat-masat karena batu-batunya kayak gitu nih diinjek tut diinjek tut tuh diinjek tut tuh lebih-lebih lah makanya hati-hati nyantai tuh puncaknya loh guys kalau tadi 9 menit ini baru 4 menit baru 13 menit yuk tadi view belakang cerah kan sekarang lah nggak robo-robo tuh karena kalau Saya merah-hati nyantai aku lupa di sini aku mau lihat wabang cerah kan ini aku lupa 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe Nih, mulai Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Sampai jumpa Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 bun semua gimana cara pendaki untuk menanggapi hal seperti ini jauh-jauh sampai puncak kaput tebel salah satunya adalah kalian diharuskan bahwa apa gunanya biar ketika kalian sampai puncak enggak enggak nemu tempat untuk berteduh kalian bisa pakai dan kalian bisa sembunyi dibalik nih coba Tuhan begini satu yang kedua bala flashit gunanya sampai puncak tiba-tiba hujan kalian nggak akan tahu kalian bisa gelar flashitnya kalian bisa tutupkan sekitaran badan kalian yang ketiga kalau sekitarnya kabutnya lama karena kita nggak tahu semua kabut segala macam karena ini juga buka bahwa kompor bahwa gas boleh sebagai penghangat di atas itu kemudian jaket dan segala dan sebagainya kalau perlu dibawa juga karena bukan hanya untuk eksistensi diri semata sih sebenarnya mendengati baju itu tadi juga untuk mempersiapkan apa yang terjadi puncak nggak ada yang tahu dan inilah perjalanan kami ke Gunung Selamat dengan ketinggian 3.428 di atas permukaan laut itu puncaknya udah bisa dilihat tuh puncaknya masih ditemukan kabut kita mundur untuk membuka kabut-kabut yang ada disini kita pindah ke Jakarta 9 8 7 6 5 6 5 lagi 6 lagi 5 4 4 lagi 5 lagi 4 3 3 4 bentar lagi hitung saya puncak ini 3 4 2 2 lagi 2 lagi 1 ini yang dicari semua orang ini ya pendagi-pendagi yang rela ke hujanan rela kepanasan rasal kabut-kabutan udah ngiseng nah tahan tuh guys-guess sampai ngiseng titahan lagi kur.. kur mugarin lagi guys gue pengen video pendagi-pendagi yang sisanya disini mas tos ke polan mas gas lagi gas lagi gas ini rombongan buritin aku tau ini yang jenis Andri di Andri oh Indra 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 yang di Indra yang di KN yang mau ini? KN aku nggak aku cari celok aja jenis Indra celok aja nah kucing mas apa mas? mas air kopi nggak? ah nggak nggak main jalur tapi nggak ditawari gelom pancol parah parah pancol tekan puncak selamat kisap eh tadi siapa yang memutar di jalur? kok ada muntahan? ada muntahan di jalur? banyak banget serius kayak bekas sarimi agar kalian? bukan? bukan? rawan tadi paling di jalur itu bekas sarimi horor kes puncak wijaya gunung selamat 3428 nih tak salamin buat ayang epot ayang epot maaf ya belum aja kesini besok pasti tak ajakin kesini sekarang salamnya dulu buat ayang epot yang cantik yang berada di rumah rumahnya kota bumi kota buminya Tanjung Raja Tanjung Raja nya Gendot dapet salam dari puncak wijaya gunung selamat 3428 meter di atas permukaan laut dengan view yang saat ini kabut bakal saya tungguin sampe secerah mungkin saya tungguin saya tungguin saya tungguin eh ngopak ijal eh ngopak ijal di rakyu kok ngopak rakyu hehehehe buah rambut kok mbondok i hehehe hehehe amun jaka gini tahan tahan untuk grab wajib sih motoku ya ha? saya unggul tinggal ngopak rakyu rubbing eh eh tinggal ingini silsul pak ya satu kaya yang 還有 si habis Bilan yuk Hei 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 Benerin benerin lah Jangan sampai nyentuh tanah Hei 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 I Hei 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 Terima kasih.